Maka Imam Syafi ketika melihat para pelaku Tasawuf, tahu pak, para pelaku, para Sufi, orang-orang menjalani kehidupan Tasawuf, kata Imam Syafi apa? Aku tidak pati pada ajaran Tasawuf, melahikan campuran antara agama Yahudi, Nasrani, dan Paganis. Dan siapa yang melihat Tasawuf di pagi hari, siangnya pasti jadi orang dungu. Mengatakan para ulama dalam Tasawuf itu awalnya bida dan akhirnya zindiq. Awalnya bida, karena Nabi gak contohkan, disitu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi empat golongan itu, empat tingkatan, nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka, sudah gak ada beban syariat lagi. Nasihat saya, Anda pelajari dulu. Disitu ada apa? Pertama apa yang dimaksud dengan Tasawuf? Nah, Tasawuf itu intinya seperti itu. Ruh daripada amal ibadah kita. Dan Tasawuf ini, dimensinya kemana-mana bisa berhubungan dengan Allah, bisa berhubungan dengan sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat saya, Anda pelajari dulu. Disitu ada apa? Pertama apa yang dimaksud dengan Tasawuf? Tasawuf, Tasawuf ya, Tasawuf, Tasawufan. Akar katanya Sofa, Sofa. Sofa itu artinya bersih, suci. Mana sucinya menyaring yang kotor, sehingga tubuh yang bersih. Misal, ini. Ini saya memasukkan air, saya saring. Ini saringannya. Airnya saya saring begini. Saringannya disebut Tasvia. Saringan. Sehingga menyaring yang kotor, lahir bersih. Jelas? Keadaannya disebut Sofa. Airnya disebut Sofi. Sofi. Di air Sofi itu yang bisa menyaring yang kotor, tumbuh yang bersih-bersih. Saringannya Tasvia. Kalau pakai proses, prosesnya disebut dengan Tak. Proses pembelajaran supaya jadi bersih, menyaring yang kotor, pakai Tak. Jadi Tasawuf. Tasawuf itu artinya proses pembelajaran. Menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita. Iri hati kotor, saring keluar. Dengki kotor, saring keluar. Mencelah kotor, saring keluar. Penyaringannya disebut dengan Tasawuf. Hasil yang mau Tasawuf, orang ini disebut dengan Sufi. Bagaimana menyaring yang kotor, sehingga yang balik muncul satu dengan syariat. Ibadah. Makanya orang dulu kotor, jahiliah. Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung. Bukan ke gua. Bukan ke macam-macam. Bukan menari-nari. Menyaringnya lewat apa? Solat. Menyaringnya lewat apa? Puasa. Menyaringnya lewat apa? Baca Quran. Umar dulu kotor. Rajin baca Quran. Rajin sholat. Tiba-tiba jadi bersih. Yang kotor hilang. Yang keras hilang jadi lembut. Jadi kalau Antum ingin jadi Sufi, ahli Tasawuf pertama, gak usah masuk jurusan. Pertama, rajin Antum menunaikan ibadah dengan baik. Kalau ingin ambil jurusan, jurusan ibadah. Jurusannya jurusan syariat. Bagaimana memahami fikir. Bagaimana memahami ibadah. Maka Antum melahirkan pribadi Tasawuf. Orang yang disebut dengan Sufi. Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni, buruknya hilang. Ya, kemuniannya bagus. Ambil falsafat yang terkait dengan akidah. Jurusannya jurusan akidah. Ilmunya tawhid. Dipelajari falsafat yang menyimpang untuk dihindari. Yang baik diikuti jurusan akidah. Mengapa seperti itu? Di dalam Islam itu, pilar ajaran Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah akidah. Atau rukun iman. Yang kedua adalah syariah. Atau rukun islam. Yang ketiga adalah tasawuf. Atau ihsan. Tasawuf. Kalau kita percaya bahwa sholat itu wajib, itu namanya beriman. Pada wajibnya sholat. Kalau kita mengerjakan sholat, dengan betul, sholatnya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, maka itu namanya syariah. Namanya fikir. Kalau kita lebih dari itu, sholat sudah betul, kita percaya kepada sholat. Kita ini sudah betul, tapi ditambah di dalam sholat kita khusyuk. Lalu ikhlas dalam niatnya sholat. Sejak sebelum sholat kita ini sudah ikhlas, khusyuk, dan sholat kita laksanakan sungguh-sungguh, dengan tawabuk, rendah hati kepada Allah. Itu namanya tasawuf. Nah, antara akhlak, antara akidah, syariah, tasawuf, itu harus sejalan. Beriringan. Kalau enggak, enggak diterima. Ada orang misalnya rajin sholat. Sholatnya sudah betul syarat rukunnya, dan khusyuk. Cuma dia menganggap sholat itu enggak wajib. Ya enggak diterima sholatnya. Karena imannya tidak sah. Imannya tidak sah. Menganggap barang yang wajib tidak wajib. Atau ada orang menganggap sholat ini wajib. Dia sholat-sholatnya sudah syah. Cuma sholatnya enggak khusyuk sama sekali. Enggak diterima juga sholatnya. Enggak diterima. Atau ada orang khusyuk saja, tapi enggak sholat. Ya enggak diterima juga. Ini kan ada kadang-kadang ya. Aliran kebatinan, ketika masuk waktu sholat, apa kata dia? Yang penting ingat Allah. Resalah itu. Sholat itu penting. Ingat Allah dalam sholat juga. Jangan salah satunya yang penting. Itu namanya kan ajarannya sendiri. Nah, tasawuf itu intinya seperti itu. Erruh daripada amal ibadah kita. Dan tasawuf ini dimensinya kemana-mana bisa berhubungan dengan Allah, bisa berhubungan dengan sesama. Karena tasawuf itu definisinya kata Imam Al-Junid Al-Baghdadi yang dinamakan tasawuf itu Tasawuf itu menghiasi diri dengan semua budi pekerti yang luhur. Budi pekerti kepada Allah, budi pekerti kepada Rasulullah, budi pekerti kepada sesama. Pokoknya luhur itu inti ajaran tasawuf. Saudara dan rahmatin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam dialog antara Malaika Jibril dan Nabi Muhammad itu selain berbicara seputar masalah iman, Islam, Jibril dan Nabi Muhammad itu berbicara seputar ihsan. Ihsan itu adalah bagaimana keyakinan kuat dalam diri hamba bahwa dia dalam kehidupannya selalu dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan Allah itu melihat kepada kita. Dan pada hakikatnya Allah memang melihat kepada kita. Tetapi kita yang kadang lupa bahwa kita ini sedang dipantau oleh Allah. Nah dalam kaitan dengan dialog Malaika Jibril dengan Nabi Muhammad yang kita kenal dengan definisi ihsan itu muaranya bagi para penganut dan yang mengembangkan tentang bagaimana ihsan itu adalah masuk kepada wilayah ilmu tasawuf. ilmu tasawuf. Nah ilmu tasawuf ini adalah kalau di dalam literatur kita itu mensahakun buku orang yang hatinya bersih. Dalam kudiyat tasawuf yang dikarang oleh Sheikh Abdul Halim Mahmud itu kenyataan memang tasawuf itu bagian daripada pilar agama yang menjadi kebutuhan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupan ini. Lalu kemudian orang yang mengamalkan ilmu tasawuf dituding oleh sebagian saudara kita itu adalah kesat. Jadi kalau menuding ilmu tasawuf itu sesat maka menuding terhadap dialog Malaika Jibril dengan Nabi Muhammad s.a.w. karena cikal bakal keberadaan ilmu tasawuf itu berangkat dari dialog antara Malaika Jibril dengan Nabi Muhammad s.a.w. Sebenarnya Antum juga punya hal-hal yang serupa dengan tasawuf itu istilah Antum menggunakan dengan tazgiatun nufus. Istilahnya saja yang berbeda. wal khulfu laf ziyun. Zohirul lafadnya saja yang apa apa berbeda tapi pada subtansinya itu saja. Jadi tasawuf itu dia implementasi daripada dialog Malaika Jibril dengan Nabi Muhammad s.a.w. Orang-orang dulu bertasawuf Nabi Muhammad bertasawuf lauk tasawuf itu bagaimana menyembuhkan hati dengan Allah para sahabat bertasawuf semua bertasawuf tetapi memang tasawuf itu harus seimbang dengan pemahaman kita terhadap agama. Kalau Imam Malik mengatakan men tafakfah wala tasawufah orang yang apa mengamalkan hati tetapi tidak bertasawuf itu tidak tidak baik tapi juga tasawuf wala tafakfah tasawuf itu orang yang bertasawuf tidak berfikir itu juga masalah zindik nah kita di ajaran ahlu sunnah wal jama' itu beragama dan menjadikan tasawuf itu bagian daripada agama itu sendiri bagian daripada ajaran agama sehingga tidak bisa dituding tasawuf itu sesatah lain sebagainya karena sekali lagi muaranya tasawuf itu berangkat dengan bagaimana dengan orang yang melenek orang yang secara zahir itu berbeda dengan manusia ya kita lihat-lihat dulu saya sepakat misalnya seorang wali itu pasti tidak bertentangan dengan syariat Allah bagaimana mungkin seseorang itu menjadi kekasih Allah kalau dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah hanya saja yang terjadi itu kita yang tidak bisa menjangkau bagaimana kehebatan sang wali itu lalu kemudian karena bodohnya kita kita klaim sang wali itu besar seorang habib ceritanya masyur ini dan saya yakin cerita ini benar ada seorang habib itu diduga tidak pernah sholat ada habib wali tidak pernah sholat ada orang yang curiga kepada seorang habib yang dikutuskan sebagai seorang wali itu didatangi ini habib ini sholat dia datang ke satu kamar di dalam rumah itu ada banyak kamar tidak hanya satu dia datang ke satu kamar memang betul habib lagi istirahat waktu subuh buka pintu kamar yang lain habib lagi sholat buka pintu kamar yang lain habib baca Al-Quran inilah saudara-saudara wahaboy teman-teman sekalian jangan kita langsung tuduh ini sesat jangan-jangan karena kebodohan kita lah yang tertutupi daripada hal-hal yang tidak bisa diganggau oleh akal manusia jadi boleh saya gak sepakat kalau bertentangan dengan syarat oke tapi kita gali dulu dilihat dulu jangan-jangan ada sesuatu yang kita tidak bisa menjangkau jangan-jangan ada sesuatu yang kita gak paham inilah saya kira berbicara sebutan wali ini fakta silap tangan dalam kemudian orang kalau sudah sambung dengan Allah tidak ada pikirannya kecuali dengan Allah penglihatannya pendengahnya Allah yang dia tuju ilahi antar maksud itu biasanya ajaran-ajaran hanya tertuju kepada Allah jadi itu muaranya tidak lepas dari keberadaan konversi dasar antara Yanuk walaikah jipil dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam